assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberi kelancaran rezeki proses pembuatan kolam hari ketiga rencananya akan membuat bottom drain yaitu adalah lubang kotoran di dasar kolam kemudian memasang kaca dan mengecat namun ternyata setengah hari hujan turun jadi pekerjaan belum selesai ini ini adalah untuk bottom drain yaitu adalah tipa-tipa satu batang pakai kenil dan kenite terus nanti dimasukkan ke sudut ini lagi bongkar lagi bongkar bongkar dari kolam yang akan dimasukkan bottom drain yaitu adalah tiba pembuangan dasar kolam nanti masuk ke chamber atau masuk ke media filter yang pertama yang lebar biar kotoran-kotoran ikan kotoran-kotoran dengan sisa makanan bisa masuk ke dalam lubang bottom drain ini penghasilan kemarin untuk chamber sudah selesai ini kemudian kemarin membuat tang membuat apa itu namanya lubang untuk pemasangan kaca pemasangan kaca kita buat lubang untuk ini sebagian udah saya cat untuk dasaran aja dulu untuk dasaran dulu ini ini ada cat poxy yaitu cat anti cat anti bocor dari bisa menggunakan ada yang menggunakan aqua proof ada menggunakan cat khusus kolam juga ada memang sudah didapatkan tapi yang seadanya nah ini bottom drain yang ini sudah dimasukkan terus kemudian di asismen terus kemudian diaci dihaliskan diratakan ini mulai mengecatan bertahap yang sudut adalah konten air nah ini karena kolamnya kecil menggunakan dua lubang lubang ya untuk kemiringannya diarahkan ke lubang-lubang tersebut kedua lubang tersebut lalu kemudian membuat tempat untuk kaca jadi dibuat lubang dari atas ke bawah sekitar 5-7 cm ya ini kaca ada dimasukkan lalu ditembak pinggir-pinggirannya menggunakan silikon ini silikon ini berfungsi untuk agar rapat agar berharapnya agar tidak bocor ini biasanya digunakan untuk menambal atap agar tidak bocor mencana kalau udah dikasih silikon nanti diatasnya ditutup dengan AC agar tidak terlihat tidak terlihat agar rajin tidak dilihat putih-putih silikon ini kaca ukuran 150 cm panjangnya lebarnya 50 cm ketebalannya 10 mili jadi semoga buat dicoba untuk pembuatan kolam kaca minimalis ini berjalan dengan baik yang mulai dilatakan yang dari silikon jadi pengerjanya detail karena ada lekak lenguknya ada lubang dan ada sekarang pasang kaca ya setelah setengah hari ternyata hujan jadi kita buat tenda darurat dari plastik bekas bekas tempat sterofoam karena saya jualan aneka sterofoam terus tengahnya saya pakai payung yang di depan toko untuk melindungi dari hujan karena posisi baru pengeleman dan pengacian untuk bangunannya jadi teman-teman agak terganggu jadi mencara hari ini untuk pengecatan namun karena hujan jadi belum bisa selesai dengan maksimal saya ikat ke pohon yang ini saya ikat ke sumur yang ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih